Hai guys, kalau kalian sering nontonin konten pembahasan kasus-kasus terkenal kayak di channel Detektif Aldo, Hero Tadara Divan, Sepulang Sekolah, Nadia Omara, dan banyak channel lainnya, pasti kalian tahu gimana detail kasus sepasang penjahat bernama Bonnie and Clyde. Nah, kalau mereka ngebahas dari segi cerita kasusnya, laporan kepolisian, dan jurnal kasus, kali ini Mimin mau ngajak kalian buat nonton bareng filmnya langsung. Jujur, Mimin sendiri, waktu nonton film kisah nyata ini bener-bener dilema. Mimin bingung, mau seneng atau sedih, mau salto atau kayang, pokoknya semua perasaan jadi campur aduk. Oke, siapin kopi kalian, selamat menonton, dan jangan skip iklan. Peace. Pada tahun 1934 di Texas, Amerika Serikat, terlihat para narapidana sedang dihukum membersihkan hutan. Saat penjaga lengah, diam-diam seorang narapidana memberikan pistol pada rekannya. Ternyata hari itu, beberapa narapidana telah menyusun rencana untuk kabur. Di luar hutan, datanglah sepasang kekasih dengan mobil merah. Si wanita bernama Bonnie dan si pria bernama Clyde. Mereka berdua datang ke sana untuk menjemput para narapidana yang ingin melarikan diri tadi. Ketika semua siap, rencana dijalankan. Jocelyn, Hamilton's out of group again. Drop it. Joe? Jocelyn, Hamilton's out of group again. Beberapa hari kemudian, berita tentang Bonnie dan Clyde yang membantu tiga narapidana kabur kemarin tersebar ke seluruh kota. Dalam rapat darurat, gubernur marah kenapa pihak kepolisian sampai saat ini masih juga belum bisa menangkap pasangan penjahat dalang dari tindakan kriminal tersebut. Kepala penjara disitu menjelaskan bahwa Bonnie dan Clyde ini bukanlah penjahat sembarangan. Mereka adalah buronan kelas kakap yang memiliki banyak sekali relasi dengan penjahat-penjahat di seluruh penjuru Amerika. Karena seringnya berpindah-pindah tempat persembunyian, polisi jadi kesulitan menangkap mereka. Kepala penjara lalu menyarankan gubernur agar memakai kembali jasa koboi pemburu buronan bernama Frank Hammer. Frank ini dulunya merupakan pemimpin kelompok pemburu buronan terhebat seteksas atau biasa disebut Texas Ranger. Dengan pengalamannya, si kepala penjara yakin Frank pasti bisa menangkap Bonnie dan Clyde. Awalnya gubernur tak setuju. Ia malu bila kabar tentang polisi yang tak mampu menyelesaikan kasus ini sampai-sampai harus menyewa jasa koboi jalanan tersebar ke media, pasti reputasinya nanti hancur. Namun setelah terus-menerus diyakinkan kalau rahasia itu tak akan ketahuan publik, gubernur akhirnya setuju. Siangnya kepala penjara datang ke rumah Frank. Ia memberitahu bahwa gubernur ingin menyewa jasa Frank untuk memburu Bonnie dan Clyde. Mendengar tawaran barusan, bukannya senang Frank justru merasa dilema. Jauh dalam lubuk hatinya, dia ingin sekali menerima tugas tersebut. Tapi di sisi lain, Frank sudah berjanji pada istrinya kalau dia tak akan pernah melakukan pekerjaan berbahaya seperti dulu lagi. Di tengah kebimbangan, istri Frank pulang. Waktu kepala penjara meminta persetujuan istri Frank untuk menjalankan misi penting ini, sang istri marah dan langsung mengusirnya. Hari demi hari, Frank selalu memikirkan tawaran misi itu. Setiap kali menyetel radio, dia terus-menerus mendengar berita tentang kejahatan Bonnie dan Clyde. Sebagai mantan koboy yang telah puluhan tahun memburu-burunan, walaupun kini sudah pensiun, secara moral, Frank merasa harus menyelesaikan panggilan tugas terakhir ini. Ia pun iseng-iseng mencoba menjajal lagi apakah kemampuan menembaknya masih sama seperti dulu. Terima kasih telah menonton! Melihat sang suami tertekan setiap harinya, istri Frank terpaksa mengizinkan mengambil misi tersebut asalkan Frank berjanji pulang dengan selamat. Frank langsung menemui kepala penjara untuk meminta berkas-berkas kasus serta detail lain tentang Bonnie Clyde. Setelah mendapat semua informasi yang dibutuhkan, Frank bergegas memulai misinya. Di tengah perjalanan, Frank kepikiran mengajak teman seperjuangannya dulu sesama koboy Texas bernama Manny. Namun saat sampai di depan rumah dan melihat Manny akrab bersama cucunya, Frank mengira Manny kini telah hidup normal bahagia. Karena tak ingin Manny jadi kembali terseret masuk ke dunia berbahaya lagi, ia memilih mengurungkan niatnya lalu pergi. Tapi tanpa disadari, Manny mengetahui kedatangan Frank itu. Frank kemudian membeli beberapa senjata. Waktu keluar dari toko, Manny ternyata sudah menunggu. Manny mengatakan kalau tadi dia melihat Frank ingin ke rumahnya. Ia yakin pasti Frank kesana untuk menawarkan pekerjaan lagi seperti dulu. Namun Manny kecewa, Frank malah pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ia lalu bercerita sekarang hidupnya berantakan. Ia punya banyak hutang, menganggur, bahkan kini di rumah dia cuma bertugas jagain cucu aja. Manny berharap Frank mau mengajaknya bergabung lagi agar dia bisa merasa sedikit berguna di sisa usianya sekarang. Ia juga memberitahu bahwa kini seluruh anggota koboi Texas lain telah meninggal dan hanya tersisa mereka berdua. Merasa tak punya pilihan lain, Frank memutuskan mengajak Manny bergabung. Kemudian misi terakhir, dua mantan koboi menangkap Bonnie serta Clyde itu pun dimulai. Di sisi lain, ketika seorang peternak sapi sedang memerah susu, ia kaget menyaksikan pasangan Bonnie Clyde membunuh polisi di depan kandangnya. Frank bersama Manny pergi ke hutan tempat Bonnie dan Clyde terakhir terlihat. Sayangnya mereka tak menemukan petunjuk apapun. Waktu melihat sebuah papan, si Manny iseng-iseng nembakin pistolnya buat ngetes apa dia masih sejago dulu. Tapi tembakan tuh bocah gak ada yang kena sama sekali. Frank lalu menunjukkan bagaimana cara menembak dengan benar. Mereka berdua pun berkemah semalaman. Paginya mereka dapat kabar tentang pembunuhan polisi yang Bonnie dan Clyde lakukan kemarin. Mendengar kabar tersebut, Frank bergegas ke TKP. Ketika sampai, pihak kepolisian telah berkumpul memeriksa lokasi kejadian. Kehadiran mereka berdua seperti tak diterima para polisi yang memandang rendah koboy jalanan. Namun karena Frank memiliki surat tugas khusus, maka dia diizinkan ikut memeriksa. Berbekal pengalaman puluhan tahun memburu buronan, Frank bisa menganalisa serta menemukan barang bukti tersembunyi hingga membuat para polisi kaget melihat bukti-bukti temuan Frank tersebut. Setelah mendapat petunjuk ke kota mana pasangan Bonnie Clyde pergi, Frank bersama Manny segera menuju ke sana. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk mengisi pertalit. Saat ingin membayar, Frank bertanya pada si tukang bensin apakah dia melihat Bonnie Clyde melewati jalan ini. Si Kang Bensin menjawab, enggak. Anehnya Kang Bensin itu justru mengatakan bahwa Bonnie Clyde adalah pahlawan bagi orang-orang miskin seperti dia. Selama ini, Bonnie dan Clyde seperti membalaskan dendam warga miskin di Amerika yang sangat membenci orang-orang kaya serta pihak bank. Bagi mereka, bank seperti lintah darat yang membuat warga miskin semakin tercekik akibat bunga hutang. Pasangan Bonnie Clyde menjadi sebuah simbol perlawanan warga miskin serta menjadi idola bagaikan Robin Hood-nya Amerika. Mendengar ucapan barusan, Frank langsung memukulinya sambil bilang polisi yang Bonnie Clyde bunuh kemarin adalah seorang tulang punggung keluarga. Kini, pahlawan kebanggaan masyarakat miskin itu telah membuat istri serta anak si polisi harus meminta-minta makan demi bertahan hidup akibat sang suami terbunuh. Setelah disadarkan dengan perkataan Frank, barulah ia memberitahu kalau kemarin Bonnie Clyde lewat jalan ini. Ia juga menunjukkan ke arah mana Bonnie Clyde pergi. Di tengah perjalanan, Frank dan Manny melewati pemukiman kumuh. Frank tak percaya, ia baru pertama kali melihat di negara sebesar Amerika masih ada tempat semiskin ini. Bahkan saking miskinnya, orang-orang di sana masih menggunakan sistem barter demi mendapatkan barang serta makanan. Pada tahun itu, Amerika memang sedang dilanda krisis ekonomi besar. Orang-orang kaya cuma mementingkan diri mereka sendiri tanpa mau memperdulikan orang lain yang hidupnya susah bahkan sampai kelaparan. Frank disitu berpikir, pantes aja penjahat seperti Bonnie Clyde dipuja-puja sebagai pahlawan karena mereka berdua mencuri bukan hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan pada masyarakat miskin. Mereka berdua lalu tiba di kota tempat desas-desus Bonnie Clyde berada. Saat sedang makan siang, Manny kebelet pipis. Waktu lagi enak-enak ngencing, tiba-tiba mobil pasangan Bonnie Clyde lewat. Manny yang tak ingin menyanyiakan kesempatan itu pun langsung mengambil pistol dan bersiap menembak. Sayangnya mendadak para fans Bonnie Clyde berbondong-bondong datang mengerumuni mereka untuk meminta tanda tangan. Akibat terhalang banyak orang, Manny tak jadi menembak. Ia pun segera melapor pada Frank lalu buru-buru ngejar Bonnie Clyde sebelum mereka kehilangan jejaknya lagi. Manny 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam hari, Frank bersama Manny pergi ke sebuah bar. Mereka berdua dapat info kalau salah satu dari tiga narapidana yang dulu melarikan diri ada di sana. Narapidana itu bernama Wade. Ketika Frank sedang menginterogasinya tentang di mana pasangan Bonnie Clyde sekarang berada, Manny lagi-lagi kebelet ngencing. Di toilet, Manny dihampiri para fans Bonnie Clyde. Mereka disitu meremehkan Manny dengan mengatakan kalau Manny udah tua bangka dan gak bakalan mungkin bisa nangkep idola mereka. Awalnya Manny masih bisa istighfar. Tapi lama-lama kok tubuh cebetiga jadi tambah songong? Sementara di luar, Frank terus-menerus memaksa Wade memberitahu di mana lokasi keberadaan pasangan Bonnie Clyde. Karena takut ditangkap dan tak mau bila harus kembali lagi ke penjara, Wade terpaksa buka mulut. Ia memberitahu kalau besok Bonnie akan pulang ke rumah ibunya. Setelah berhasil mendapatkan informasi, mereka berdua pun pergi. Kesokan harinya mereka memantau rumah ibu Bonnie. Tak lama kemudian, ada sebuah mobil datang. Pengemudi mobil itu lalu melempar botol berisi surat kode rahasia ke arah rumah ibu Bonnie. Saat Frank ingin mengambil botol tersebut, mendadak muncul seorang bocah membawa lari botolnya. Waktu berhasil mendapatkan botol itu, di dalamnya ada sebuah pesan bertuliskan, sampai jumpa di sebuah ladang hijau. Malam hari, Frank dan Manny berencana menanyakan Wade apa maksud dari isi pesan surat tersebut. Tapi ketika masuk ke dalam rumahnya, mereka berdua kaget melihat Wade telah tewas mengenaskan. Mereka yakin ini semua pasti perbuatan Bonnie Clyde gara-gara Wade ketahuan buka mulut. Sambil memandangi jasad Wade, Frank dan Manny merasa sangat bersalah. Andai waktu itu mereka tak menemui Wade di bar, mungkin sekarang dia masih hidup. Meski Wade adalah seorang narapidana kabur, namun tetap aja dia tak seharusnya mati. Bagi Manny, Wade masih terlalu muda dan masih punya kesempatan berubah jadi lebih baik. Di tengah kesedihan, Frank mengatakan kalau mereka berdua harus segera menghentikan pasangan Bonnie Clyde secepatnya sebelum jatuh korban lebih banyak lagi. Esok hari, Frank menelpon kepala penjara untuk melaporkan kematian Wade. Selesai melapor, Manny memberitahu Frank bahwa dia merasa ada suatu petunjuk dari pesan botol kemarin. Saat ditelusuri lebih dalam, mereka berdua akhirnya menemukan jawaban di mana lokasi Bonnie Clyde akan pergi selanjutnya. Yaitu rumah salah satu dari tiga narapidana yang dulu melarikan diri bernama Ivy. Frank dan Manny lalu pergi ke kantor polisi di kota wilayah rumah Ivy. Di sana mereka menunjukkan surat tugas dari gubernur kemudian menjelaskan semua rencana penjebakan yang sudah Frank rancang. Serta meminta bantuan para polisi tersebut untuk menangkap Bonnie dan Clyde. Mereka semua pun pergi menemui orang tua Ivy. Di sana Frank, Manny, serta para polisi menjelaskan bahwa anaknya yaitu Ivy sekarang adalah seorang buronan. Setelah mengancam memenjarakan Ivy dengan hukuman berat, mereka kemudian menawarkan kesepakatan. Bila ayah Ivy mau bekerja sama menangkap pasangan Bonnie Clyde, maka pihak kepolisian akan membersihkan nama Ivy dari daftar buronan. Mendengar tawaran tersebut, ayah Ivy pun bersedia membantu asalkan polisi menjamin keselamatan anaknya. Ia tak mau anaknya bernasib sama seperti wet gara-gara buka mulut. Ia juga memberitahu Frank kalau pasangan Bonnie Clyde besok siang memang sudah berencana datang ke rumahnya untuk tinggal sementara. Mendengar informasi itu, Frank lalu menjelaskan bagaimana detail rencana penjebakannya. Esok hari, Frank, Manny, serta para polisi menunggu di lokasi penjebakan. Ketika nanti Bonnie dan Clyde lewat, ayah Ivy akan berdiri di samping truknya berpura-pura seolah dia sedang butuh pertolongan mengganti bannya yang bocor. Frank yakin saat melihat ayah Ivy, Bonnie dan Clyde pasti berhenti untuk menolong. Ia meyakini itu karena bagi Frank, meskipun cara Bonnie dan Clyde membantu orang lain dari hasil curian tetaplah salah, namun pada dasarnya mereka berdua adalah orang baik. Jika mereka berhenti nanti, Frank, Manny, serta para polisi akan langsung keluar dari tempat persembunyian, lalu membrondong dua penjahat berbahaya tersebut hingga mati. Berjam-jam lamanya menunggu, mereka terlihat mulai gelisah. Cuaca yang panas terik, angin yang berhembus, bunyi detik jam tangan, suara gesekan daun-daun di pohon, semua hal kecil jadi terasa sangat berat bagi mereka. Karena sebentar lagi, mereka akan menghadapi dua pasangan penjahat yang paling berbahaya di Amerika Serikat. Setelah menunggu begitu lama, Bonnie dan Clyde akhirnya datang. Yeah, it's Clyde. This is it. We need some help with that. Stick them up. We need some help? Let's go! unun. Bonny dan Clyde tewas di tempat. Pihak kepolisian membawa mobil serta jasad mereka berdua ke kantor polisi. Di sepanjang perjalanan, para fans Bonny Clyde menangis histeris melihat pahlawan mereka telah meninggal dunia. Sementara di sisi lain, Frank dan Manny hanya bisa terdiam memandangi peristiwa itu. Mereka berdua tak tahu apakah harus merasa senang atau sedih. Tak lama kemudian, datanglah seorang wartawan ingin mewawancarai mereka sambil menawarkan hadiah uang seribu dolar cuma untuk satu kali wawancara. Tapi Frank justru pergi begitu aja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Manny lalu mengatakan pada si wartawan, bagaimana bisa seseorang merasa senang setelah membunuh pahlawan yang sangat dicintai masyarakat. Bagi Frank dan Manny, mereka memang telah berhasil menyelesaikan misi terakhir dalam hidup mereka. Namun, misi itu juga adalah misi yang penuh dengan kesedihan. Film pun berakhir. Film pun berakhir. Film pun berakhir. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton